Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang usaha dan energi Dan ini adalah materi kelas fisika kelas 10 ya Kita akan simak dulu penjelasannya Dan nanti kita akan lanjutkan ke contoh soalnya Yang pertama adalah usaha Di dalam fisika, usaha atau yang kita simbolkan dengan W Itu dapat diartikan sebagai gaya atau F yang diberikan seseorang Untuk memindahkan benda sejauh S Sehingga secara matematis dapat dirumuskan Bahwa usaha itu akan sama dengan gaya yang dikalikan dengan besar perpindahannya Atau W sama dengan F kali S Atau boleh juga W sama dengan F kali S dikalikan dengan cos theta Kapan kita gunakan rumus yang pertama dan kapan kita gunakan rumus yang kedua Coba perhatikan gambar berikut Ini ada sebuah benda Benda ini dipindahkan sejauh S ya Oleh sebuah gaya Gayanya mendatar ya Gaya mendatar atau gayanya sejajar dengan bidangnya Nah dia dipindahkan sejauh S Maka untuk menghitung besarnya usaha Yang dilakukan pada benda tersebut Sehingga benda ini berpindah sejauh S dengan gaya F Maka kita bisa menggunakan rumus yang pertama ya Karena kalau kita perhatikan ini posisi gayanya dia sejajar dengan bidangnya Dia sejajar dengan bidangnya Atau posisi gayanya ini mendatar Nah kemudian Kalau seandainya Oke ini tadi jarak ya Kalau seandainya Ini ada benda Kemudian benda ini dipindahkan oleh gaya Tapi arah gayanya Coba perhatikan Arah gaya terhadap perpindahannya Dia membentuk sudut ya Nah ini kita perhatikan ini bendanya dipindahkan sejauh S Dan gaya yang diberikan untuk memindahkan balong ini Atau besarnya usaha Untuk memindahkan balong ini sejauh S Maka kita bisa gunakan rumus bahwa F kali S akan sama dengan cos theta Nah dimana Oke kita buat dulu ya Keterangannya dimana W itu tadi adalah usaha Satuannya adalah Joule F itu adalah gaya Satuannya adalah Newton S itu adalah perpindahan benda tersebut ya Satuannya adalah meter Nah theta itu sendiri adalah sudut antara gaya F Dan besarnya perpindahan S Nah itu dia Oke Sekarang Nah jadi yang terpenting itu adalah sebenarnya Harus ingat rumusnya ya Nah yang terpenting juga Bahwa sebenarnya nilai usaha itu dia bisa positif Bisa negatif juga Jadi kapan dia positif Nah nilai usaha itu nanti akan bernilai positif Itu kalau seandainya gaya yang kita berikan Itu dia searah dengan perpindahannya Nah nanti usahanya akan bernilai negatif Apabila nanti gaya yang kita berikan kepada benda tersebut Dia berlawanan arah dengan perpindahannya gitu ya Oke berikutnya kita lihat untuk energi Nah energi itu dibedakan menjadi energi ya di dalam fisika Ada yang kita kenal dengan energi potensial Energi kinetik Kemudian energi listrik Dan energi panas Kemudian ada energi potensial begas Nah sebenarnya ada satu lagi ya yang namanya energi mekanik Di mana energi mekanik itu adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetiknya Oke apa itu energi potensial Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya atau posisinya Artinya energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh benda pada ketinggian tertentu Sedangkan energi kinetik Oke kita lihat dulu rumusnya EP Jadi energi potensial tadi kita rumuskan dengan M Kita kalikan dengan G Kita kalikan dengan H Di mana M itu adalah masa Masa benda G itu adalah gaya gravitasi Dan H itu adalah ketinggian benda tersebut Oke kemudian yang kedua ada energi kinetik Nah energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya Nah energi kinetik itu sendiri Dirumuskan bahwa dengan EK itu akan sama dengan setengah kali M kali V kuadrat Di mana M itu adalah masa benda dan V itu adalah kecepatan benda Nah kemudian ada lagi yang kita kenal dengan energi listrik Energi listrik adalah energi yang dihasilkan karena aliran listrik dan beda potensial dalam selang waktu tertentu Rumusnya untuk menghitung besarnya energi listrik akan sama dengan V kali I kali T V ini adalah tegangan ya sumber tegangan atau beda potensial I ini adalah kuat arus dan T itu adalah waktu Kemudian berikutnya ada energi panas Energi panas itu sering kita sebut dengan energi kalor gitu ya Dirumuskan dengan K sama dengan M kali C kali delta T M itu adalah masa Ya masa bendanya gitu ya Kemudian C itu adalah kalor jenis Sedangkan delta T disitu adalah perubahan suhunya Nah kemudian ada lagi yang kita sebut dengan energi potensial pegas Apa itu energi potensial pegas? Energi yang dimiliki oleh benda yang elastis Nah contoh benda yang elastis Benda yang elastis itu kan artinya adalah benda yang ketika gayanya ditiadakan Dia akan kembali ke bentuk semula gitu ya Misalnya karet atau apa namanya pegas ya Pegas atau pernya itu termasuk ke dalam benda-benda yang bersifat elastis Nah rumusnya itu untuk menghitung besarnya energi potensial pada pegas Kita bisa menggunakan rumus setengah KX kuadrat K ini adalah konstanta pegasnya Sedangkan X ini adalah jarak dia Jarak nanti ya Atau panjang pegas tersebut ya X-nya panjang ya Lebih tepatnya X itu adalah panjang pegasnya Atau perubahan panjang pegasnya Nah tapi pada video kali ini Kita akan khusus membahas energi potensial Energi kinetik Kita akan lihat bagaimana hubungan antara usaha Dan energi potensial Dan energi kinetik Kita lihat ya hubungannya Oke kita lihat hubungannya Hubungan antara usaha dan energi potensial dan energi kinetik Bahwa usaha itu sendiri akan sama dengan perubahan energi potensialnya Ditambahkan dengan perubahan energi kinetiknya Itu yang pertama Yang kedua Usaha itu sendiri akan sama dengan besarnya perubahan energi potensialnya Ya Jadi tadi kan EP atau energi potensial Itu kan sama juga dengan M kali G kali H ya Nah delta disini Ini kan simbol delta Delta di dalam fisika itu artinya kan adalah perubahan Kalau perubahan itu kan artinya kondisi akhir yang dikurangkan dengan kondisi awal Makanya disini kita tulis ya Kita tulis ya seharusnya EP2 gitu ya EP2 dikurang EP1 Kita ingat tadi rumus untuk energi potensial adalah M kali G kali H Jadi karena kondisi akhir itu kan 2 berarti gitu ya Kondisi awalnya kan kita misalkan dengan 1 Jadi dia akan menjadi M kali G kali H2 dikurang M kali G kali H1 Nah karena ini M G nya kan sama Jadi kita keluarkan Kita buka kurung Maka yang tinggal adalah H2 dikurang H1 Nah jadi hubungan usaha itu dengan energi potensial adalah bahwa W ini akan sama dengan M kali G dikalikan dengan H2 dikurangkan dengan H1 Oke yang kedua Oke yang ketiga Usaha itu juga sama dengan perubahan energi kinetiknya Jadi nanti dia akan sama dengan Nah ini perubahan energi kinetik kan nanti akan sama dengan EK2 gitu ya Dikurangkan dengan EK1 ya kan EK2 kita uraikan Setengah M V2 kuadrat dikurang setengah M V1 kuadrat Karena rumus untuk energi kinetik itu adalah setengah M V kuadrat Nah ini karena ada yang sama Setengah M nya sama Jadi kita keluarkan Buka kurungnya Maka yang tinggal adalah V kuadrat dikurang V1 kuadrat Sehingga kita dapatkan rumusnya bahwa Usaha itu sendiri juga bisa kita hitung dengan menggunakan rumus setengah M kali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat Atau usaha itu sendiri akan sama dengan M kali G dikali dengan H2 dikurangkan dengan H1 Nah nanti kita akan membahasnya untuk contoh-contoh soalnya Bagaimana cara menentukan Usaha dari atau usaha yang dilakukan oleh suatu benda Jika diketahui energi potensial atau energi kinetiknya Oke Sekarang kita langsung lihat untuk contoh soal yang pertama Sebuah balok bermasa 5 kg di atas lantai yang licin Nah jadi ada balok masanya 5 kg dia diletakkan di atas lantai yang licin dan ditarik oleh gaya 4 nyelton membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal Jika balok berpindah sejauh 2 meter berapa usaha yang dilakukannya Kalian harus buat dulu apa yang diketahui disini ya Masanya katanya adalah 5 kg Oke masanya disini 5 kg Kemudian gaya adalah 4 nyelton membentuk sudut Nah sudut tadi kan adalah tetanya ya yaitu 60 derajat terhadap bidang horizontal Jika balok berpindah sejauh nah berpindah berarti itu adalah nilai S nya Oke nilai S nya ya 2 meter ya Kalian tambahkan yang disini ya Yang diketahui disini ada S atau besarnya perpindahan sejauh 2 meter Kita akan menghitung berapa besar usahanya Ingat tadi jika sudutnya diketahui maka untuk menghitung usaha atau besarnya usaha akan sama dengan F x S x cos theta Masukkan F nya tadi adalah 4 nyelton Kemudian S, S itu kan besarnya perpindahan ya yaitu 2 meter ya 2 meter tadi ini besarnya perpindahan 2 meter Kemudian kita kalikan dengan cos theta nya 60 derajat Sama dengan kita kalikan dulu angkanya 4 x 2 ini kan adalah 8 Nah kalian cari cos 60 Nah nanti kalau kalian pakai kolator juga boleh ya Atau gunakan sudut-sudut istimewa di dalam trigonometri juga boleh Kalau kalian pakai kolator ya cukup tekan saja cos 60 nanti kan keluar nilainya itu adalah 0,5 atau setengah 8 kalau kita kalikan dengan 0,5 kita dapatkan hasilnya adalah 4 Satuan usaha itu adalah Joule Maka besarnya usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda atau untuk membuat benda itu berpindah sejauh 2 meter dengan gaya yang diberikan adalah 4 N ya membentuk sudut 60 derajat tadi itu besar usaha yang diberikan itu adalah 4 Joule Nah bagaimana sahabat ekselen gampang ya menentukan nilai usaha jika gaya yang diberikan itu membentuk sudut terhadap bidang horizontalnya yang terpenting kalian harus ingat rumusnya Oke yang kedua kita lihat lagi Atau boleh kita gambarkan dulu nah nanti kira-kira gambarnya seperti ini ya Nah kelihatan gaya yang diberikan itu membentuk sudut 60 derajat Jadi gayanya 4 N membentuk sudut 60 derajat terhadap arah perpindahan bendanya Jadi kalau kita perhatikan ini bendanya berpindah ke arah kanan ya Oke contoh yang kedua Perhatikan gambar berikut Nah ini ada gambar Sebuah balok bermasa M itu berada pada bidang datar Balok ditarik oleh gaya 80 N ke kanan Jika balok berpindah sejauh 40 cm Maka hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut Nah masih menanyakan tentang usaha Kita buat dulu yang diketahui disini masanya adalah M Besar gayanya itu disini katanya 80 N Arahnya ke kanan ya 80 N Terus disini balok berpindah sejauh 40 cm Nah kalian masukkan disini ya S nya atau besarnya perpindah tadi 40 cm Yang ditanyakan adalah besarnya usaha Maka usaha coba perhatikan disini F nya itu kan posisinya sejajar ya Sejajar dengan bidang datarnya Jadi kita gunakan rumus yang pertama Yaitu F kali S ya Karena tidak ada sudut yang dibentuk disini Artinya arah gayanya itu dia sejajar dengan arah perpindahannya gitu ya Jadi tidak ada sudut yang dibentuk disini Jadi F kali S masukkan nilainya F nya itu adalah 80 Sedangkan S tadi jaraknya kan 40 cm ya Berpindah sejauh 40 cm Ingat kalau karena disini gaya Gaya itu kan satuannya Newton ya Jadi jaraknya harus dalam meter Jadi cm ini kalian rubah dulu menjadi meter Gampang Cara merubah menjadi meter ya tinggal bagi 100 saja 40 kita bagi 100 itu kita dapatkan 0,4 Ya ini dia dapatnya 0,4 Tinggal dikalikan saja 80 Kita kalikan dengan 0,4 Kita dapatkan hasilnya itu adalah 32 J Jadi besarnya perpindahan Bukan masuknya besarnya usaha ya Besarnya usaha untuk memindahkan benda sejauh 40 cm dengan gaya 80 N itu adalah 32 J Nah bagaimana Sobat Excel-nya? Gampang ya Nah sekarang kita coba lagi soal yang ketiga Oke soal yang ketiga Nah ini ada gambarnya Perhatikan gambar di bawah ini Balok bergerak pada lantai dari posisi A Dari posisi A dan di posisi B Balok berhenti Jadi di posisi A yang disini ya Yang putus-putus ini dia sudah di posisi B Dan baloknya sudah berhenti Jadi baloknya bergerak pada lantai dari posisi A sampai posisi B Nah sampai dia di posisi B katanya dia berhenti Berapa usaha atau besar usaha oleh gaya gesekan lantai pada balok? Artinya berapa besar usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan lantai pada balok ya Nah kita hitung dulu besar usaha masih menanyakan tentang W Oke Kita buat dulu yang diketahui masanya 200 kg Nah perhatikan disini kan diketahui kecepatannya ya P sama dengan 10 meter per sekon Artinya ini adalah kecepatan awal Kecepatan ketika benda mulai bergerak Jadi V1 nya adalah 10 meter per sekon Nah untuk V2 nya Kan tadi katanya sampai dia di posisi B Itu kan baloknya berhenti Nah kalau dia sudah berhenti Artinya Kecepatannya akan sama dengan 0 Kalau berhenti kan artinya bendanya sudah dalam keadaan diam ya Kalau dia sudah dalam keadaan diam Artinya kecepatannya sekarang sudah berubah Dari 10 menjadi 0 Makanya V1 nya 10 V2 nya 0 gitu ya Berapa besar usaha? Nah oke Karena yang ditanyakan adalah besar usahanya Karena disini kecepatannya diketahui Kita bisa menghitung besarnya usaha Dengan menggunakan rumus hubungan antara usaha dan energi genetik tadi Bahwa W sama dengan delta EK Kalau kita uraikan lagi W itu akan sama dengan tadi Sudah kita uraikan ya Setengah M kali V Dua kuadrat dikurang T Satu kuadrat Nah jadi untuk menghitung besarnya usaha Tidak selalu kita gunakan rumus F kali S Atau F kali S kali cos theta Tergantung nanti Kondisi soalnya Yang diketahui nya seperti apa Nah kita bisa Mencari hubungan Atau rumus ya Yang bisa kita gunakan Atau yang paling tepat kita gunakan Untuk mengerjakan soal tersebut Jadi kalau pada kasus ini Rumus yang paling tepat yang kita gunakan adalah Rumus W sama dengan delta EK Atau W sama dengan setengah M kali V Dua kuadrat dikurang V Satu kuadrat Oke kita masukkan nilainya Oke setengah Masanya tadi Masanya disini 200 ya Oke masanya 200 Oke kalian ganti ya Masanya 200 Ya betul Masanya 200 Nah dia akan sama dengan Nah jadi kan Oke ini ralat jadi 200 ya Masanya 200 P2 nya tadi adalah 0 P1 nya itu adalah 10 ya Karena dia P2 kuadrat Maka 0 kuadrat dikurang 10 kuadrat Jadi ini 10 ya P1 nya 10 kuadrat Tadi masanya kalian ganti jadi 200 Ini salah tulis ya Bukan 100 Tapi 200 Nah setengah kita kali 200 Itu kan sama juga dengan Membagi 200 dengan 2 ya Jadi 200 kita bagi 2 Makanya disini kita dapatkan 100 Oke masanya ganti Saya ulangi ya Masanya ganti disini jadi 200 Disini tertulisnya 100 Salah tulis ya Kalian ralat 200 dibagi setengah Itu artinya 200 bagi 2 Makanya cepatnya 100 0 kuadrat itu hasilnya 0 Kita kurangkan dengan 10 kuadrat Itu hasilnya adalah 100 Nah kalian tinggal kalikan saja Sama dengan 100 0 dikurang 100 Itu kan adalah min 100 Artinya ini 100 dikali min 100 ya 100 dikali min 100 Sama dengan min 10 ribu Ya min 10 ribu Joule Jadi besarnya usaha Yang dilakukan untuk memindahkan benda tadi ya Sebesar 200 kilogram ini Dengan kecepatan 10 meter per sekon Itu besar usahanya adalah 10 ribu Joule Atau kalian boleh ganti ke kilo Joule Juga boleh tinggal bagi seribu saja Jadi 10 ribu kita bagi seribu kita dapatkan 10 kilo Joule Nah kenapa tandanya negatif Nah ingat tadi Di awal saya sudah beritahukan bahwa usaha bisa bernilai negatif Bisa bernilai positif Kalau negatif artinya apa? Artinya arah gaya yang diberikan itu dia berlawanan dengan besar perpindahan benda tersebut Ya Oke kita tuliskan tadi Jadi usahanya adalah 10 kilo Joule Tanda negatif menunjukkan usaha melawan gerak bendanya Atau arah gaya yang diberikan itu berlawanan dengan arah perpindahannya Oke paham ya Soal yang keempat Sebuah benda bermasa 10 kilogram Mula-mula dia diam Kemudian dia bergerak lurus mendatar dengan percepatan 3 meter per sekon kwadrat Usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 detik adalah Nah jadi kuncinya mengerjakan soal fisika Kalian jangan pikirkan dulu jawabannya Tulis dulu apa yang diketahui di soal tersebut Yang diketahui adalah masa 10 kilogram Kemudian percepatan A ya A nya adalah 3 meter per sekon kwadrat Usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 detik 2 detik ini kan pasti waktu ya T kecil ya Waktu T kecil yaitu 2 sekon Nah berapa besar usaha yang dilakukan Kita tulis dulu V0 adalah 0 Kenapa kecepatannya 0? Nah kenapa kita harus hubungkan dengan V? Karena disini katanya Usahanya itu diubah menjadi energi kinetik Nah kalau dia diubah menjadi energi kinetik kan tentu nanti ada kecepatannya disitu ya V0 nya adalah 0 Kenapa? V0 itu artinya adalah kecepatan awal Karena benda mula-mula diam Artinya kecepatan awalnya adalah 0 Nah sekarang yang ditanyakan adalah besarnya usaha Untuk atau besarnya usaha yang diubah gitu ya Katanya menjadi energi kinetik Berapa besar usahanya? Nah kita bisa hubungkan Untuk menghitung besar usaha nanti Kita bisa menggunakan rumus hubungan antara usaha dan energi kinetik tadi Tapi sebelumnya Nah kita harus cari dulu kecepatan akhirnya atau Vt nya Nah ingat lagi rumus gerak lurus berubah beraturan Bahwa Vt itu kita hitung dengan menggunakan rumus V0 Ditambah A dikalikan dengan T Kita masukkan nilainya V0 nya adalah 0 A nya adalah 3 Dan waktunya adalah 2 Jadi kita dapatkan Vt atau kecepatan setelah T Atau V2 juga boleh ya Ini jika kalian ragu ingin mengganti ini jadi V1 Ini V2 juga boleh Jadi kita dapatkan 6 meter per sekon Maka setelah kita dapatkan nilai V0 dan Vt nya Kita bisa menghitung besarnya usaha tadi Bahwa usaha hubungannya dengan energi kinetik tadi Adalah setengah kali M kali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat Masukkan nilainya Setengah Masanya tadi adalah 10 V2 Nah V2 itu artinya adalah Vt nya ya Vt nya itu adalah 6 kuadrat V1 artinya V0 nya atau kecepatan awalnya itu adalah 0 kuadrat Nah 10 kita bagi 2 itu kan 5 ya Atau setengah kali 10 itu kan 5 Karena setengah kali 10 sama dengan 10 bagi 2 6 kuadrat adalah 36 0 kuadrat adalah 0 Maka akan sama dengan 5 36 dikurang 0 adalah 365 Kita kalikan dengan 36 Yaitu 180 Joule Satuannya adalah Joule Nah gampang ya Soal yang berikutnya Soal yang kelima Jika energi sebesar 4000 Joule digunakan untuk mengangkat vertikal sebuah benda Yang masanya adalah 50 kg Maka benda tersebut akan naik setinggi Oke kita buat dulu yang diketahuinya Masanya disini adalah 50 kg Nah ini karena Joule ya Energi sebesar 4000 Joule Nah Joule berarti W nya ya W sama dengan 4000 Joule Yang ditanyakan disini adalah Benda tersebut akan naik setinggi Kalau tinggi kan berarti H ya Nah bagaimana cara kita menghitung nilai H Ingat lagi tadi Bahwa usaha itu hubungannya dengan energi potensial tadi Bahwa W itu sama juga dengan delta E P gitu ya Akan sama dengan M kali G kali H2 kurang H1 Nah jadi kita masukkan W nya tadi kan 4000 Masanya itu adalah Nah tau kita tulis dulu M kali G Nah H2 dikurang H1 itu kan sama juga dengan nilai perubahan H nya ya Atau delta nya gitu ya Jadi 4000 masanya adalah 50 G itu 10 ya Gravitasi bumi walaupun tidak disebutkan Kita sudah tahu gravitasi bumi nya adalah 10 Kita kalikan dengan delta H Nah kan ini H nya boleh cari ya Delta H atau H nya boleh cari Jadi sama dengan 4000 Sama dengan 50 kali 10 Itu adalah 500 kali delta H Atau 4000 Kita tulis ulang ya 4000 sama dengan 500 delta H Maka delta H saja akan sama dengan 4000 Kita bagi dengan 500 Maka delta H nya atau tingginya Atau perubahan tingginya itu adalah 8 meter Nah bagaimana sahabat ekselen Di next video kita akan bahas kembali soal-soal Tentang energi dan usaha pada bidang miring Dengan lebih banyak contoh soal lagi Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!